Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channelku Monix Megawati Nah, seperti yang udah kalian baca sendiri di judul maupun di thumbnail Bener banget, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Gimana aku bikin DIY acrylic song playlist yang kayak gini Ini bisa banget buat kalian jadiin kado buat temen kalian yang lagi ulang tahun Ataupun bisa juga kalian pajang sendiri di kamar kalian biar kamar kalian tuh terlihat lebih estetik Dan cara bikinnya juga gampang banget, kalian tinggal ikutin videonya sampai habis Jangan sampai di skip karena kalian bakal ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya Oh iya, jangan lupa sebelumnya buat kalian-kalian yang baru mempunyai ke youtube channelku Silahkan klik dulu subscribe-nya di bawah sini Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video yang selanjutnya Dan juga jangan lupa buat kasih like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian So, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video pembuatannya Oke, jadi bahan-bahan yang kalian butuhin untuk projek kali ini Yang pertama, yang pastinya kalian butuh song playlist yang udah kalian print Kayak gini, dan gambar apapun terserah Terus yang kalian butuhin selanjutnya, akritik lembaran Ini ukurannya A4 Harganya cuma Rp12.000 aja Dan aku belinya di Shopee Untuk link-nya, aku bakal taruh di description box ya Terus yang kalian butuhin selanjutnya Ada white marker Disini aku pakainya warna putih Tapi kalau kalian mau pakai warna hitam, gak masalah Asalkan pakai spidolnya yang permanen Yang ada tulisan markernya Next, yang kalian butuhin ada lem fox Aku suka lem ini karena dia hasilnya bakal transparan Dan juga kuas Disini aku pakai kuas bekas Untuk aplikatorin lemnya Dan yang terakhir yang kalian butuhin ada tape Ini supaya lebih rapi aja gambarnya nanti Oke, jadi itu aja bahan-bahan yang kalian butuhin Kita langsung aja ke video pembuatannya Jadi langkah pertama yang harus kalian lapuin Kalian siapin dulu Akritik lembarannya kayak gini Terus kalian pastiin gak ada debu-debu yang menempel Kalian lap dulu Nah, kalau sudah Kita ambil Playlist yang udah kita print tadi Dan kita letakin di bagian bawahnya Kayak gini Kita sesuaiin aja Dimana mau kita letakin gambarnya itu Jadi, song playlist yang udah di print ini Itu tuh gak kita tempelin Tapi kita akan tiru Atau kita akan gambar lagi Dengan white markernya ini Kalau sudah dirasa pas Kita tape pinggir-pinggirnya sini Supaya lebih secure dan gak gerak-gerak ya Oke, kalau sudah seperti ini Kita ambil tape kertas ini Kalian pakainya tape kertas ya Supaya gambarnya dikretek Dan gak meninggalkan kertas Kita pasang di sekitar garis ini Di kira-kira aja Nah, kalau sudah kayak gini Kita tinggal ambil aja White markernya Terus kita tinggal Gambar aja Di tengah-tengahnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, kalau ada yang kurang rapi seperti ini Kalian bisa bersihin pakai Minyak kayu putih dan katan bat Caranya gampang banget Kalian tinggal ambil katan bat Terus kita kasih minyak kayu putih Udah deh Kita tinggal bersihin aja Oke, kalau sudah Jangan lupa diberi lingkaran Yang ada di bagian tengah-tenah ini Oke Selanjutnya Untuk Gambar yang angka ini Kita butuh Sepidol yang ukuran Ujungnya ini Lebih kecil Ini kan besar banget Jadi kalau buat nulis itu Dia gak bakal keliatan Jadi kita butuh Yang lebih kecil Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Kalau udah begini Kita tunggu aja Sampai mereka benar-benar kering Baru kita bisa lepas Tape-nya ini Oke Setelah dirasa sudah kering Kita bisa Mulai lepaskan Aspasnya ya Nah Jadinya bakal Seperti ini Terus selanjutnya Kalian bisa letakin gambar Apapun di tengah-tengah sini Kalau aku Mau letakin gambar Siluet Cowok dan cewek ini Tapi sebelumnya Aku bakal gunting dulu Sesuai dengan garisnya Oke Kalau udah digunting kayak gini Kita tinggal ambil Land Dan juga kuasnya tadi Jangan lupa untuk dilap lagi Karena Untuk menghilangkan Debu-debu yang ada Biar debunya gak ikut ketempel Nah ini kan tadi bagian yang kita Gambar pakai spidol Yang harus kita lakuin adalah Kita balik dulu Kayak gini Terus kita kasih lem Di keseluruhan gambarnya Dan kita tampilkan Dan kita tampilkan Kita pastikan di tengah-tengah ya Dan pastikan gak ada Gelombung yang menempel Di tengah-tengahnya Kalian bisa pakai Stick ice cream Buat Menghilangkan gelombung-gelombungnya Atau pakai tangan kayak gini Hasilnya bakal kayak gini Tapi kita tunggu sampai Lemnya benar-benar kering ya Nah jadi itu dia tadi Step by stepnya Gimana aku bikin DIY Ekririk Plelisong Ini tuh bisa banget Buat kalian jadiin kado Buat temen Atau pacar kalian Yang ada diulang tahun Kalian tinggal tulis Favorite songnya mereka apa Di sini Dan juga Tinggal kalian tempelin aja Foto kalian bareng mereka Ataupun foto mereka sendiri Itu lebih anti mainstream sih Kado yang paling anti mainstream Jadi kalian boleh deh coba Dan juga kalau kalian gak mau Buat kasih kado Kalian bisa banget Pajang ini di kamar kalian Biar kamar kalian Lebih keliatan estetik Jadi gimana menurut kalian Boleh banget komen di bawah ya Oh iya Kalau kalian ada saran Ataupun masukan Ataupun juga pertanyaan Boleh juga komen di bawah So sekian dulu video dari aku Kalau dirasa video ini Sangat bermanfaat Jangan lupa untuk kasih like Comment Dan share sama temen-temen kalian Dan juga Buat kalian-kalian yang baru Mampir ke youtube channelku Silahkan klik dulu Subscribe-nya di bawah sini Jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video ku yang selanjutnya So see you on the next videos Sub indo by broth3rmax